. Selamat datang di channel Gelandang Bertahan. Media Vietnam Dantri menyebut jika Timnas Indonesia memutuskan keluar dari AFF dan gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF. Timnas Australia diisukan bakal menggantikan posisi Timnas Indonesia di Piala AFF. Menurut Dantri, dengan kualitas yang dimiliki Timnas Australia, bakal meningkatkan level persaingan sepak bola Asia Tenggara. Desakan netizen untuk PSSI agar segera keluar dari AFF, terus didengungkan. Masyarakat Indonesia menganggap jika persaingan sepak bola di Asia Tenggara sudah tidak sportif. Bisa kita saksikan di pertandingan terakhir penyisihan grup Piala AFF, antara Timnas Vietnam versus Timnas Thailand menjadi pemicu terbesar Indonesia harus segera meninggalkan AFF. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan membeberkan, jika dirinya telah melakukan komunikasi dengan pihak EAFF. Tentunya, masyarakat Indonesia sangat mendukung dengan langkah yang diambil PSSI tersebut. Kita semua sudah sangat geram, dengan ulah kecurangan yang sangat mencederai fair play. Banyak keuntungan yang didapatkan Timnas Indonesia ketika nanti sudah bergabung EAFF. Timnas Garuda Nusantara akan mendapatkan lawan main yang kualitasnya di atas tim-tim Asia Tenggara, seperti Jepang dan Korea. Hal itu dinilai bakal membantu meningkatkan level kemampuan sepak bolanya, karena PSSI sendiri menargetkan Timnas Indonesia dapat bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Iya, komunikasi dengan EAFF sudah menyampaikan kita lewat sekjen. Mungkin EAFF seneng aja kalau kita masuk, kata Mohamad Iryawan. Jika PSSI mengambil langkah berani dengan meninggalkan AFF, otomatis AFF tinggal memiliki 11 anggota. Mereka ialah Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Timor Leste, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, dan Australia. Australia sendiri sudah bergabung di AFF sejak 2013 silam. Australia biasa turun di berbagai turnamen kelompok umur piala AFF, seperti U16 dan U19. Terdekat, Timnas Australia U16 ikut serta di piala AFF U16 2022, yang akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 31 Juli hingga tanggal 12 Agustus tahun 2022. Akan tetapi untuk Timnas Australia senior, belum pernah sama sekali mengikuti piala AFF. Jika Timnas Australia jadi tampil di piala AFF, tentu saja itu bakal membuat Timnas Thailand dan Vietnam kesulitan merebut kembali gelar juara yang sering mereka dapatkan. Jika PSSI meninggalkan AFF, Timnas Australia bisa menggantikan posisi Timnas Indonesia untuk ambil bagian di piala AFF, tulis dantri. Sebelumnya, PSSI mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan pindah ke EAFF. Hal itu karena hingga sekarang, gugatan PSSI ke AFF soal dugaan adanya sepak bola gajah di piala AFF U19 2022 tak kunjung di gubris AFF, lanjut dantri. Drawing piala AFF 2022 sendiri bakal digelar di Bangkok, Thailand, pada Agustus tahun 2022. Sekian update berita Timnas Indonesia hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.